Kau mati rasa? Iya. Risma juga dengan tegas meminta agar pelaku diberikan hukuman berat sesuai undang-undang yang berlaku. Kasus perdagangan orang ini sendiri ditangani Polres Madeglang dengan menangkap kedua pelaku, dikutip dari Tribun Bantan, korban, yakni KS 13 tahun, dan juga N14 tahun yang mengenal kedua pelaku dari sosial media. Setelah berkenalan melalui sosial media, pelaku mengajak korban makan, namun setelah itu pelaku merayu korban agar mau diajak ke tempat hiburan malam di wilayah kecamatan Panimbang. Korban yang saat itu dalam pengaruh minuman keras kemudian dipaksa untuk melayani pria hidung belang dengan tarif mencapai Rp300.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tahu kamu akan dicerat undang-undang perlindungan anak dan hukumannya kamu lebih dari 15 tahun.